Kecantikan dan keanggunan Lesti Kejora saat tampil di acara Tevirs Gala of Shell La Saukia sore ini, buat Elo terpesona melihatnya. Bahkan, Elo terang-terangan memuji kecantikan Lesti Kejora di depan para tamu undangan lainnya. Elo, sampai tak berkedip melihat kecantikan Lesti Kejora, kala bertemu langsung di acara tersebut. Tak hanya Elo, beberapa bintang tamu lainnya juga ikut memuji kecantikan Lesti Kejora itu. Sempat di antara mereka, ada yang menyebutkan Lesti Kejora persis bak sebagai ratu. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora dan Rizki Bilar merupakan salah satu bintang tamu paling-paling spesial hari ini, di acara Tevirs Gala of Shell La Saukia. Acara tersebut dihelat di salah satu hotel mewah di Jakarta, tepatnya di Borumtu dan Teritskaroten Pasifits Place Jakarta. Tak hanya Lesti Kejora dan Rizki Bilar saja, acara yang digagas oleh pengusaha kaya raya asal Aceh tersebut, juga turut menghadirkan beberapa artis dan penyanyi ternama di tanah air. Seperti, Ria Ricis, Aurel Hermansyah, Kartika Putri, Nabila Takiyah, Nikita Mirzani, Inara Rusli dan masih banyak lagi. Acara tersebut juga akan menyuguhkan penampilan dari beberapa penyanyi papan atas tanah air lainnya. Seperti Dewa 19, Elo, Ari Lasso, Lesti Kejora, Novia Bakmit. Dalam acara itu, Rizki Bilar dan Lesti Kejora dipercaya sebagai model, yang akan memperagakan fashion show, dan juga ditemani oleh beberapa model ternama lainnya. Bahkan sempat dikabarkan, Lesti Kejora juga akan berkolaborasi dengan beberapa penyanyi lainnya, untuk memeriahkan acara tersebut. Sebelumnya, pasangan Rizki Bilar dan Lesti Kejora akan beradu acting dalam serial baru RCTI berjudul Aku Mencintaimu Karena Allah. Series tersebut akan tayang pada momen Rama dan mendatang. Dalam trailer yang dirilis MNC Pictures di Instagram, series itu dibuka dengan kebahagiaan Rama, Randy John, membayangkan kehidupan pernikahan dengan sang calon istri, Arsi, Lesti Kejora. Bagi Rama, Arsi adalah perempuan yang sempurna. Tak hanya Rama, Arsi juga merasakan kebahagiaan dan rasa antusias yang sama. Jelang pernikahan, mereka kemudian melakukan pemotretan pre-wedding di mana Rama mengenakan jas putih, sementara Arsi memakai kebaya berwarna senada. Calon istriku benar-benar perempuan saleha dan cantik. Arsi juga pintar mengaji, gumam Rama dalam hati. Namun di tengah persiapan pernikahan itu, muncul sosok Rizky Bilar yang belum diketahui perannya. Dia mempertanyakan keseriusan Rama untuk menikah dengan Arsi. Lo yakin bakal melanjutkan pernikahan ini? Katanya. Dalam sekejap mata, kebahagiaan Rama dan Arsi sirna ketika keduanya mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa pria tersebut. Senyum dan tawa di wajah Arsi pun berubah air mata dan kesedihan. Arsi terlihat menangis di pusara mendiang Rama di mana Rizky Bilar juga berada di sana. Kesedihannya tak berhenti sampai di situ. Dia masih harus meratapi nasib karena harus menikah dengan pria lain saat hatinya masih sangat berduka. Sambil menangis, Arsi terdengar berteriak kepada ibunya mengatakan, mana mungkin aku bisa menikah. Maka merama saja masih basah bu. Aku enggak sanggup. Siris berjudul Amka yang dibintangi kedua orang tua Abang L tersebut bakal tayang pada Ramadan 2024. Siris yang ditayangkan di RCT ini juga dibintangi oleh mantan pemain sinetron Ikatan Cinta, Randy John. Diduga, Glenca Cisara juga akan turut membintangi siris ini. Namun, mengenai hal ini belum dipastikan oleh Glenca sendiri. Kala itu, Glenca membagikan bocoran akan membintangi projek baru. Dalam foto yang dibagikan, Glenca mengenakan busana muslimah. Tak ayal, warganet menduga ia juga akan turut membintangi siris Amka. Kini, para pemain dan kru masih disibukan untuk syuting siris tersebut. Para pemain yang baru pun satu persatu mulai bermunculan memperkenalkan diri. Mereka adalah aktris Valerity Vanka dan aktor Vladimir Rama. Terbaru lagi, aktor kesayangan MNC Pictures yakni Angga Putra juga memberi sinyal ikut bergabung dalam siris ini.